Sebenarnya lebih dari 80 mahasiswi program mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Makassar jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas keamanan Wisma. Pelaku AS merekam korbannya saat berada di kamar Mani Wisma yang berada di samping hotel di dalam kawasan kampus UNM. Kepada polisi AS berdali rekaman video dan foto korban dijadikan koleksi pribadi. Meski begitu, polisi tetap menyelidiki motif pelaku. Sementara itu dua orang korban sudah meminta pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Pelaku pun dipecat dari pekerjaannya dan terancam hukuman 6 tahun penjara.